And welcome back to today's video gengs ya Selamat tak jumpa Akhirnya setelah skin purnama Kita berjumpa lagi By the way, di video hari ini kita akan build sebuah frame set Frame yang datang dari By Colony, ini framenya Full carbon, forknya carbon Framenya carbon, dengan finish Raw carbon gengs ya Jadi carbon tanpa coating Ini framenya rim brake Dengan ukuran 52 cm Dan by the way, yang penasaran dengan beratnya Langsung kita timbang Untuk frame set yang satu ini, check it out Untuk frame lengkap dengan Headset dan Clamping-clampingnya, berada di angka 1173 gram Forknya berada Di angka 361 gram Di total sendiri gengs ya, berapa bobot Dari frame set carbon ini Untuk seat post dan sadelnya berada di angka 253 gram Ini seat postnya Envy, yang sudah dipotong ya Envy China Untuk sadelnya juga San Marco China Ya, full carbon Untuk cockpitnya sendiri, kita pakai Stem dari brand Luce Dan handleburnnya dari Uno Dengan lebar 40 cm Berada di angka 533 gram Luar biasa cukup berat untuk cockpitnya gengs ya Untuk part pendukungnya sendiri Hari ini kita akan menggunakan Ban dari Continental Ultra Sport Ukuran 700x25 Ya, ini masih wired Bukan folding Dan cablingnya pakai Shimano Untuk Bar tape-nya no brand Ya, ban dalamnya pakai CST Cranknya pakai Shimano 105R7000 Ukuran Tidnya 5339 Dan untuk groupsetnya ya Tentu saja bukan Shimano gengs Ini groupsetnya Senza Akan kita unboxing dulu Untuk isinya And so, dalam hitungan 321 Kita unboxing untuk isi-isi kardus tadi Jadi, cranknya adalah Shimano 105R7000 Crank armnya panjangnya 170mm Nah, untuk breaknya disini Kita menggunakan Z-Race Mini groupset dari Senza Ada RD, FD, dan Brifter Rantainya Z-Race 11 speed Ya, untuk kasetnya Z-Race juga 11.34 Untuk bobot detailnya Bisa cek video sebelumnya ya Linknya ada di sebelah sini Sudah pernah timbang Sewaktu build Sepeda Polygon Helios C2 Dan, seperti di video sebelumnya Banyak yang tanya gengs ya Untuk sprocketnya sendiri Maksimal tit berapa Yang bisa muat di Senza Empire ini Untuk Senza Empire ini RD-nya Shortcake gengs ya Sayang sekali Jadi, hanya muat sampai 11.32 Mentok Dan untuk pakai sprocket Di atas 11.32 T Kita membutuhkan alat Seperti ini gengs Tadam RD Extension Salah satu part Penting Yang belum ada disini Yaitu wheelsetnya gengs Untuk wheelsetnya Sayang sekali Masih di jalan Masih OTW Dari China gengs ya Agak terlambat Karena tertahan di kantor pajak But Semoga hari ini Nyampe Dan tanpa lama-lama lagi gengs ya Mengingat bro Indra Owner dari sepeda ini Sudah tidak sabar Ingin bergabung Dengan keluarga Senza Langsung kita menuju Proses build Lanjut Kita install Ardia extensionnya Terima kasih telah menonton! Potong kabelnya guys Selamat sore Paketnya datang gengs Sebentar pak ya Dan setelah menunggu Hampir lima purnama gengs ya Paket kita Paket wheelsetnya Finally Landed here Mendarat Langsung kita unboxing Ini adalah paket Paket wheelset yang paling lama Yang saya kirim gengs ya Biasanya hanya butuh waktu Satu sampai dua minggu Yang ini hampir sebulan gengs Entah mengapa Tapi kayaknya lama Tertahan di kantor pajak Oh ya Dan ini cukup surprise ya Packagingnya Ini yang paling rapi Dari semua wheelset Yang pernah saya beli Dari China Wow Nice Langsung kita Keluarkan seluruh isi boxnya Ini adalah Mavic Cosmic Elite China Gengs Spokenya gepeng Dan by the way Untuk paket pembeliannya Selain mendapatkan wheelset Dapat buku panduannya juga Dapat Spacer Kaset Dan Sepasang QR Kita freehab soundcheck dulu gengs ya Langsung Nice Yang penasaran Langsung kita timbang Untuk bobotnya gengs ya Put your head on my Tapi dari sumber Sebuah sumber Mengatakan bahwa Untuk Mavic China ini Dan Rujitsu itu Satu pabrikan gengs Iya 3 cm Untuk QR nya sendiri Beratnya Berada di angka QR nya Berada di angka 120 gram Oke Lanjut ke pemasangan gengs Dan disini saya akan pakai Cara cepat gengs ya Tidak akan lama-lama Untuk pemasangannya Langsung begini Ban sudah masuk dengan sempurna Pemir saya Tinggal setting-setting sedikit Lalu It's ready to rumble Terakhir Kita install Bar tape nya gengs Tadam Jadi gengs Yang penasaran dengan tampilan cinematic nya Langsung kita saksikan ini Terakhir selamat menikmati selamat menikmati